Halo Sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan channel ini Ya, kali ini saya ini agak keluar dari topik pembahasan tentang Ratwadil Kali ini saya mau mengenal mengenai Mbak Happy Asmara Mengenai sosok Happy Asmara yang sudah naik daun dan terkenal di Indonesia Siapa sih dari kamu yang belum kenal siapa itu Mbak Happy Asmara? Pasti saya yakin kok, kamu sudah kenal dengan sosok Happy Asmara Apalagi di dunia sosial media, entah TikTok maupun Youtube Terkhususnya lagu dangdut ya, yang dinyanyikan oleh Mbak Happy Asmara Dimana Mbak Happy Asmara ini saat ini sudah benar-benar trending ya Benar-benar sudah naik daun, terkenal, ternama Sebagai penyanyi dangdut tanah air Nusantara ini Dimana Mbak Happy Asmara ini sebelum dia naik daun Dia itu saat pandemi Corona Saat-saat Corona itu sekitar 2019 sampai 2022 ya Itu saat-saat Corona itu Mbak Happy Asmara itu fokus Fokus buat video klip musik Jadi klip video musik di Youtube Jadi saat pandemi Mbak Happy Asmara fokus Terus dia dikontrak ya mungkin, dikontrak atau di apa ya Dia buat video musik, video musik, video musik Sampai nyanyi, 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 nyanyi itu Dimana hampir sebagian besar lagunya Mbak Happy Asmara itu lagu-lagu galau Lagunya itu ambiar Ya ini memang lagunya cocok buat kalian Yang sukanya bucin-bucin dan suka galau-galau Dimana Mbak Happy Asmara ini Semenjak Corona bertahun-tahun yang lalu Dia fokus membangun karirnya Jadi Mbak Happy Asmara Saat pandemi Corona Dia fokus membangun channelnya Dan sekaligus membangun karirnya Karirnya Mbak Happy Asmara mulai dibangun Dan dia juga buat channel Youtube Hari demi hari Karena pandemi Corona Banyak orang dirumahkan Bahkan banyak orang yang di PHK Banyak orang yang susah keluar Akhirnya sebagian besar orang itu Lebih suka dirumah dan nonton HP Ya ujung-ujungnya apa sih kalau nonton HP? Kalau nonton HP ujung-ujungnya buka TikTok Buka Facebook Buka Twitter Buka WhatsApp Lalu buka Youtube Alhasil Di sosial media Juga sudah tersebar tentang Video klip-video klip dari sang HP Asmara Jadi video klipnya HP Asmara ini kan di sosial media kan Akhirnya waktu-waktu Corona itu Banyak orang itu melihat dia Melihat video musik dia Akhirnya banyak orang yang mulai suka Maksudnya apa? Sudah suntuk di rumah Nggak ada hiburan Eh ternyata Ada lagu nangdut Akhirnya menjadi Kesukaan nih Orang-orang Banyak yang suka Banyak yang subscribe Ke channel-channel musiknya Mbak Fik'an Mbak Happy ya Banyak yang subscribe Banyak yang ikutin tuh Langganan Akhirnya channel hidupnya Sangat melejit Cepat sekali ya Naiknya Lalu Mbak Happy Asmara itu Ternyata dia mulai naik daun Itu di tahun 2022-2023 Jadi 2022 dan 2023 Itu Mbak Happy Asmara mulai naik daun Namanya mulai melesat Dia diundang Diundang ke beberapa acara TV Karena memang Mbak Happy Asmara ini Memang acaranya padat ya Dia diundang ke beberapa acara TV Di Jakarta ya Tentu ini bayarannya mahal juga ya Kalau diundang di acara TV ya Mungkin 5 jutaan ke atas gitu ya Mbak Happy Asmara selalu fokus Bangun karir Fokus bangun karir Fokus bangun karir Akhirnya Dia menjadi penyanyi ternama Di Indonesia Dan karirnya benar-benar Sudah melejit Apalagi Mbak Happy Asmara ini Usianya masih muda lho Dia masih muda Dan dia menjadi orang kaya Di usia muda Dengan perjuangan Dia sendiri Dia tidak mengandalkan orang tua Tidak mengandalkan harta gonogini Tapi dia berjuang Dengan kemampuan Talinta dia sendiri Tentunya karir yang dimiliki Mbak Happy sekarang Yang sudah menjadi penyanyi terkenal Yang sudah melejit Semuanya disertai dengan perjuangan Dan pengorbanan yang besar dari Mbak Happy Asmara Mungkin Mbak Happy Asmara juga pernah lho Mengalami Jatuh bangun Jatuh bangun Jatuh bangun Jatuh bangun lho Mungkin Mbak Happy Asmara juga Pernah mengalami kegagalan Berkali-kali mungkin Tapi satu kegagalan Tidak akan membuat Mbak Happy menyerah Dia akan bangkit lagi Dia gagal lagi Dia bangkit lagi Dia gagal lagi Bangkit Gagal lagi Bangkit lagi Sampai Mbak Happy Asmara Benar-benar menjadi Wanita yang sukses Dengan karirnya di usia muda Bahkan Mbak Happy Asmara ini Mendapatkan penghargaan Sebagai penyanyi ambiar Penyanyinya lagu-lagu galau Nusantara Penyanyi dangdut yang ambiar Itu ya Mbak Happy Asmara ya Sampai-sampai Banyak sekali yang ngefans Kepada Mbak Happy Asmara Banyak sekali yang ngefans Kepada Mbak Happy Asmara lalu Mbak Happy Asmara Membuat suatu Kelompok Untuk fan-fannya Untuk pengikutnya Dia membuat suatu kelompok Yang dinamakan Pas hati Pas di hati Maksudnya apa? Suaranya Mbak Happy Asmara Lalu lagu-lagunya Mbak Happy Asmara Goyangannya Mbak Happy Asmara Lirikan matanya Mbak Happy Asmara Itu pas Pas di hati Maka dari itu Mbak Happy Asmara Buat komunitas Pas hati Pas di hati Lagu-lagu ambiarnya Itu juga pas loh di hati Apalagi bagi kamu Yang sedang galau Sedang putus cinta Sedang gak punya kegiatan Atau reban-reban aja Pas kali buat kamu Bahkan goyangannya Mbak Happy Asmara itu Membahara Sungguh-sungguh Membahara sekali Goyangannya Apalagi saat lagu dulu ya Saya tuh pernah Lihat lagunya Mbak Happy Asmara Itu saat nyanyi Sambil teras itu ya Bener-bener Kayak dasnya tuh Keren gitu Apalagi pengambilan videonya itu Di tempat yang bener-bener Enak dilihat gitu loh Ya doa dari tim Ratwadil ini Sukses selalu Buat Mbak Happy Asmara Supaya Mbak Happy Asmara Tetap naik dan tidak turun Supaya Mbak Happy Asmara Cepat mendapatkan jodoh Pengganti Karena mungkin Mbak Happy Asmara Sudah kehilangan sosok Deni Caknan Mungkin ya Tapi percaya saja Jodoh itu selalu ada Tuhan itu menyediakan jodoh Buat Mbak Happy Asmara Tetap semangat Jangan pernah menyerah Doa untuk tim Ratwadil Kepada Mbak Happy Asmara Untuk selalu sukses di masa depan Jangan lupa untuk klik like Dan subscribe video ini